Ya, Anda masih bersama saya, Chris Santi, di seputar Bandung, Raya Malam. Pemirsa menjelang Hari Raya Idul Adha 14.45 Hijri, harga daging sapi di Pasar Soreyang, Kabupaten Bandung masih relatif tinggi. Sejak Idul Fitri, harga daging sapi masih diangka Rp135.000 per kilogram. Diprediksi, turunnya harga daging sapi akan terjadi setelah Hari Raya Idul Adha nanti. Sejak Idul Fitri hingga menjelang Hari Raya Idul Adha 14.45 Hijri, harga daging sapi di Pasar Soreyang, Kabupaten Bandung masih relatif tinggi. Tingginya harga tersebut terjadi karena para peternak memilih menjual sapi untuk kebutuhan hewan kurban. Oleh sebab itu, sampai saat ini harga daging sapi masih tinggi. Para pedagang menjual di harga Rp135.000 per kilogram. Sedangkan harga biasanya dikisaran Rp120.000 hingga Rp130.000 per kilogram. Diprediksi, penurunan harga daging sapi akan terjadi setelah Idul Adha saat banyak dikonsumsi oleh masyarakat umum. Ini kondisinya seperti bagaimana sih, Kak? Halo, harga daging. Hari sebuah saat ini, karena mungkin mau menghadapi Raya Idul, si harga daging masih normal. Dari sapi BX itu kita harga jual sekarang, pahanya Rp135.000, lamusir Rp130.000, daging Ida Rp120.000. Dengan harga daging yang mahal, pedagang hanya bisa mengandalkan para pelanggannya seperti restoran, rumah makan, ataupun tukang baso. Selain itu, biasanya pada lebaran haji seperti sekarang, banyak orang yang menggelar resepsi pernikahan sehingga penjualan daging sapi masih terbilang cukup stabil.